Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham UNVR atau PT Unilever Indonesia terbuka. Ini juga merupakan salah satu request dari penonton di video kami yang sebelumnya. Oke, seperti biasa ya isi video ini. Nanti kita akan bahas company profile secara sekilas. Kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian kita akan bahas dari analisa seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini atau bulan depan. Karena bulan ini sudah mau mendekati akhir. Bandarmologinya, kita akan cek apakah ada akumulasi atau distribusi. Dan terakhir dari sisi teknikalnya, kita akan cek dari range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung mulai aja dari company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu UNVR ini apa ya. PT Unilever Indonesia ini, TBK merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, Pemasaran dan distribusi barang konsumen yang laku keras atau sering disebutnya FMCG atau Fast Moving Consumer Boots. Ini sudah berdiri sejak 5 Desember 1933 atau sudah 89 tahun dan tidak memiliki anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya. Unilever Indonesia pegang 84,99 kemudian masyarakat 15%. Proses tasa kepemilikan di bulan Juni 2022 asing itu pegang 7,97% dan lokal 6,47%. Jadi pengendali tidak mencatatkan sahamnya di Kese. Ini listing di bursa tahun 1982. Total IP apa? Dana yang ditapatkan adalah 29,2 miliar. Jumlah pemegang saham terakhir data di bulan Mei 2022 adalah 139.171 investor. Dan nampaknya dari bulan Maret, April, Mei ini investor retail sedang terlihat menjauhi saham ini ya. Saldo laba pada pembukuan kuartal 2 2022 itu ada 4,3 triliun. Jadi ini perusahaan yang kondisinya saat ini sedang profitable. Kita akan langsung masuk ke fundamental analysis ya. Bagian income statement atau ini adalah menunjukkan performance dari perusahaan. Kita cek dari total pendapatan Unilever ya. Dari tahun 2009 sampai 2021 ini kecenderungan grafiknya stabil naik ya. Kecuali 2021 turun. Terakhir pendapatannya adalah 39,5 triliun. Kemudian ini adalah laba bersihnya. Kecenderungan juga naik. Dan 2021 turun ya. 2020 turun sedikit. 2021 turun juga. Terakhir 2021 5,75 triliun. Atau 14,5 persen dari pendapatan. Kalau kita lihat di sini ada anomali ya. Tahun 2018 ada kenaikan laba yang signifikan. Padahal pendapatannya tidak naik secara signifikan. Setelah kami cek ternyata ini adalah hasil dari penjualan merek dagang. Teman-teman ya. Jadi ada keuntungan lain selain dari penjualan. Itu penjualan merek dagang blue band. Ya sehingga laba bersihnya meningkat secara signifikan. Oke. Kemudian kita akan cek ya. Tahun 2022 ini kinerdiannya seperti apa. Kebetulan laporan kuartal 2-nya sudah keluar. Kita akan cek dan langsung dari capture dari laporan keuangannya ya teman-teman ya. Dari sisi penjualan bersihnya atau pendapatannya ini naik teman-teman ya. Naik 6,3 persen dari tahun lalu. Ya kemudian dari sisi laba bersihnya juga naik 19,3 persen dari tahun lalu. Jadi ada peningkatan performance nih teman-teman ya. Kalau dari sisi net profit dibandingkan dengan pendapatannya. Tahun 2022 ini di kuartal 2 juga meningkat ya. Menjadi 16,07 persen dari tahun lalu 14,5 persen. Jadi tahun 2022 ini ada peningkatan performance dari Unilever. Dan ini kalau penjualan dari satu semester kita setahunkan. Maka di tahun 2022 ini pendapatannya akan melebihi dari 2021. Oke ini dari sisi performance perusahaan teman-teman ya. Kita akan cek kemudian dari balance sheet ya. Atau snapshot dari perusahaan ini seperti apa saat ini. Ini adalah total aset Unilever ya dari tahun 2009. Naik terus ya 2021 turun. Kemudian ekuitasnya naik dan turun ya teman-teman ya. Ini kecederungannya sih naik ya. Terakhir turun. Tahun 2018 ada anomali karena tadi ya ada penjualan merk dagang ya. Sehingga menambah cash ya. Kemudian ini adalah total liabilitasnya. Liabilitas Unilever. Ini juga turun naik ya teman-teman ya. Nah kenapa kok bisa naik seperti ini. Itu karena disebabkan Unilever ini kan liabilitasnya sebagian besar adalah utang usaha. Jadi semakin naik pendapatannya. Maka utang usahanya otomatis akan ikut naik teman-teman ya. Dan ini ekuitas kenapa kok. Dari 2019 ke 2021 kok turun terus. Setelah kami cek itu karena 2020 dan 2021 Unilever ini membagikan seluruh profitnya sebagai dividen. Sehingga kalau ada biaya-biaya untuk aktivitas investasi ya tentu saja menggunakan laba yang ada ditahan di perusahaan ya teman-teman ya. Karena profit tahun berjalannya dibagikan semua ke bentuk dividen. Oke jadi ini menjelaskan kenapa kok 2020 dan 2021 ekuitasnya menurun. Oke kita akan langsung masuk ke cash flow statement teman-teman ya. Kalau kita lihat ya arus cash dari aktivitas operasi Unilever ini selalu positif ya teman-teman ya. Ya memang harusnya seperti ini ya. Karena dia juga bergeraknya di bidang fast moving consumer goods. Ya berhasil mengenerate cash yang cukup besar dan selalu positif teman-teman ya. Ini bagus. Kemudian dari aktivitas investasi. Nah ini bagus teman-teman ya selalu melakukan investasi kecuali 2018 ini karena ada tadi penjualan merek dagang ya. Blue band. Oke. Kemudian kalau dari pendanaan ini juga termasuk yang rajin bayar hutang dan bayar dividen teman-teman ya. Jadi ini perusahaan yang bagus ya karena selalu mengutapakan investornya dengan membayar dividen setiap tahunnya kalau ada laba. Oke jadi ini berpihak kepada investor nih teman-teman ya. Dan hobinya juga nggak suka berhutang. Ya. Ini adalah nilai cash dan stara cash air periode Unilever ya. Naik turun teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya kita akan cek dari sisi dividennya dari tahun 2009. Ya sampai saat ini itu selalu rajin bagi dividen nggak pernah absen. Ya rata-rata setahun baginya dua kali nih teman-teman. Ya. Ini ya dua kali, dua kali, dua kali. Rata-rata dua kali ya. Baru satu kali di 2016 dan 2022 ini baru satu kali. Namun biasanya ini kemarin di Desember juga bagi. Nggak tahu nanti di Desember akan bagi lagi atau nggak ya. Rata-rata dividennya nampat sampai 241 rupiah. Ini karena di tahun 2019 ini ada stok split 1 banding 5 ya. Jadi ini harus dibagi 5 semua. Setelah kami bagi 5 ya ini rangenya. Kalau teman-teman memiliki Unilever di harga saat ini 49.30 ya. Teman-teman dapat yield atau dapat dividen setiap tahunnya adalah 1,3 sampai 4,8 persen. Ya. Ini sebagai uang tunggu ya. Anggap aja deposito sambil nunggu harganya naik seperti itu. Oke. Jadi ini termasuk perusahaan yang sangat royal bagi dividen. Nggak pernah absen setiap tahunnya. Kemudian kita akan cek ya. Ini buat teman-teman yang sering menanyakan harga wajar gitu ya. Harga wajar itu sebenarnya sangat subjektif ya. Banyak cara menilainya. Cara menilainya juga berbeda-beda setiap orang. Namun ini kami akan sampaikan yang seperti biasanya kami sampaikan dan sederhana ya. Kita menggunakan pendekatan PI Standard Division Band. Ya. Jadi saat ini itu diperdagangkan di PI 30,93. Rata-rata diperdagangkan di PI 34,59. Jadi harga wajarnya ya earningnya saat ini dikali 34,59. Jadi harga wajarnya menurut PI Standard Division Band ya 5.400. Seperti itu ya. Berikut pula dengan Price to Book Value Standard Division Band ya. Biasanya diperdagangkan di Price to Book Value 32,82 rata-rata. Sekarang diperdagangkan di Price to Book Value 29,47. Ya kalau kita kalikan dengan Book Value-nya 32,82 maka harga wajarnya ya. Secara Price to Book Value Standard Division Band 5.470. Nah ini kebetulan nggak jauh-jauh amat ya dengan PI ya. Ini karena perusahaannya cukup stabil lah dia. Jadi ininya nggak jauh-jauh amat ya. PI dan Price to Book Value-nya untuk harga wajarnya 5.400an. Oke itu teman-teman ya dari harga wajar. Cuman ini singkatnya sangat subjektif. Pasti setiap orang punya pendapat yang berbeda. Oke kita akan langsung masuk yang berikutnya yaitu pertanyaan fundamental ya. Abaikan semua merek-merek terkenal yang dijual oleh perusahaan ini ya. Kita anggap aja nggak ngerti merek-merek itu. Kita lihat langsung di sini ya. Teman-teman mau nggak membeli perusahaan yang usianya itu sudah 89 tahun. Bidang usahanya di Fast Moving Consumer Goods ya. Saat ini ada saldo laba 4,3 triliun. Modal yang ada di perusahaan saat ini adalah 6,3 triliun. Atau kalau perlembar sahamnya 167 perlembar saham modalnya. Perusahaan ini ditawarkan di bursa harganya 188 triliun. Atau perlembar sahamnya harganya 4.930. Dengan kata lain kita harus membayar 29,5 kali dari modal perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini sudah berjalan dengan profit ya setahun 6 triliun. Atau dengan kata lain perlembar sahamnya earningnya adalah 159. Dengan kata lain kalau misalnya kita beli perusahaan ini di harga 188 triliun atau 4.930 perlembar sahamnya. Dan profitnya seperti ini terus nggak naik nggak turun. Maka secara perusahaan akan balik modal 30 tahun. Nah, kira-kira buat teman-teman setelah melihat paparan tadi apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus untuk dimiliki. Itu harus dijawab yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau perusahaannya bagus untuk dimiliki. Yang kedua adalah apakah harga yang ditawarkan ini menurut teman-teman mahal atau murah. Ya, jadi itu ya harus dijawab sendiri teman-teman ya. Karena pasti jawabannya berbeda-beda setiap orang. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa yang berikutnya yaitu analisa seasonality. Ini analisa yang paling sederhana. Dalam waktu 10 tahun kebelakang ya, selama bulan Juli, itu ternyata prosentase kenaikan saham Unilever itu 64% di bulan Juli. Dan ternyata di bulan ini, tahun 2022 memang sudah naik nih teman-teman ya. 3,35%. Nah, karena ini sudah mendekati air bulan, pastinya sudah terlambat kalau mau masuk ya. Kita cek nanti di bulan Agustus, ternyata probabilitasnya juga masih 60% untuk naik. Ya, dan ini warning teman-teman ya. Di bulan September, Oktober, November, ini probabilitas teksnya hanya 20 dan 30%. Ini hanya untuk informasi ya, historical setiap bulannya. Oke, sangat sederhana tapi cukup membantu harusnya ya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu bandarmologi analisis teman-teman ya. Kalau kita cek teman-teman ya, dari tanggal 25 April 2022, itu terjadi akumulasi yang cukup besar ya teman-teman ya. Kelihatan ya, ada uang masuk yang cukup besar dan grafiknya, ini indikatornya menunjukkan kenaikan yang cukup besar. Oke, dan kalau kita cek dari broker summary, memang ada broker ZP dan BB ini yang melakukan akumulasi ya. Dan harga rata-ratanya akumulasinya di Rp4.600 dan Rp4.729. Ya, jadi mereka saat ini sedang floating profit sedikit teman-teman ya. Oke, ini dari sisi bandarmologi ya, jadi kesimpulannya sedang terjadi akumulasi teman-teman ya. Kita akan cek di analisa teknikalnya teman-teman ya. Ini analisa teknikal sebenarnya sudah kami sampaikan di video kami yang kami share di hari Sabtu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin lihat, Unilever ini merupakan salah satu saham yang kami analisa akan naik teman-teman ya di hari Sabtu. Nah, kalau teman-teman ingin lihat videonya, saya kasih linknya di atas. Namun kita akan bahas sedikit di sini ya teman-teman ya. Kalau secara analisa teknikal ini, dia sedang akan menuju ke uptrend teman-teman ya. Karena ini ada garis MA50 sudah menyilang ke garis MA200 ya. Dan ini membentuk pola bull flag pattern teman-teman ya. Jadi ini ada up, ada flag pole-nya, ini flag pole-nya. Kemudian ini ada masa konsolidasinya. Dan ini tinggal menunggu apakah pattern-nya akan sempurna. Kalau ini naik, maka pattern-nya akan sempurna teman-teman ya. Dan pada video analisa hari Sabtu itu, kami mengambil posisi di sini teman-teman ya garis merah ini. Karena kami menunggu konfirmasi dulu. Kalau ini break, tembus di atas 50-50, kita akan ambil di harga 5.100 ya. Dengan take profit-nya ada di 5.400. Dan kebetulan itu, ini teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Hanya kebetulan saja, ini sesuai dengan tadi standar revision band, PE, dan price to book value ya. Di mana harga wajarnya 5.400. Kebetulan, resisten berikutnya juga di angka 5.400 ya. Dan kebetulan juga bandar sedang akumulasi. Semoga dengan data-data ini, ini bisa break dan polanya kebentuk ya. Bull flag pattern-nya terbentuk teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita akan cek dari sisi likuiditasnya. Perhari selama satu bulan terakhir itu diperdagangkan 20,3 juta lembar saham. Ya, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini, itu ya kira-kira likuiditasnya 100 miliar per hari. Jadi ini cukup likuid teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya mau trading di sini ya aman. Tapi disesuaikan dananya ya, kalau dananya 100 miliar ya tentu saja susah teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa kami. Semoga bisa membantu teman-teman ya dalam memberikan second opinion. Terima kasih dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.